Viral di media sosial rekaman gambar seorang pria menendang seorang wanita hingga tercebur ke dalam kolom perenang. Korban melaporkan hal tersebut ke polisi dan polisi pun bergerak cepat mengamankan pelaku. Kini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka pelaku kekerasan. Sebuah video yang merekam seorang pria menendang alat vital seorang wanita beredar luas dan viral di media sosial. Dalam video tersebut tampak korban terlihat kesakitan hingga tercebur ke dalam kolam renang. Belakangan diketahui, video tersebut direkam di kolam renang Sabti Garden, Jalan Diponegoro, Kecamatan Kisaran, Asahan, Sumatera Utara pada hari Jumat 2 Agustus lalu. Korban adalah seorang guru olahraga wanita yang juga pelatih renang bernama Asliani Siregar. Korban yang mengaku trauma karena mengalami tindak kekerasan itu akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Asahan. Bergerak cepat merespons laporan korban Asliani, personel Satres Krim Polres Asahan pun mengamankan pelaku Jaimasi Mare-Mare, pelatih renang yang menendang Asliani. Kini, polisi juga sudah menetapkan Jaimasi Mare-Mare sebagai tersangka pelaku tindak kekerasan. Korbannya adalah ibu Asliani Siregar dan pelaku indah saudara CS, di mana mereka ini sama-sama pelatih renang yang biasa beraktivitas di kolam renang tersebut. Yang diwilir adalah miskomunikasi berkaitan dengan sarana latihan kolam renang antara anak di korban. Akhirnya adalah tindak peninggian tersebut. Dalam konferensi persi yang digelar, Polres Asahan tersangka pelaku Jaimasi Mare-Mare di hadapan polisi dan awak media meminta maaf atas kekhilafan yang dilakukannya terhadap korban yang merupakan sesama pelatih renang. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga, ibu Asliani Siregar. Dan ini bukan mau saya, ini adalah emosi sesahat. Saya minta maaf, perempuan adalah mama saya dan perempuan adalah istri saya dan perempuan adalah saudara saya. Ini yang bisa saya bilang, semoga ibu bapak yang melihat ini boleh memberikan doa bagi kami supaya kami boleh berdamai. Terima kasih bapak ibu. Terima kasih. Ketendangan terakhir mengenai alat vital korban sehingga korban tak sadarkan diri dan tercebur ke dalam kolam renang. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Terima kasih.